Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor perempuan di tanah air terus mengalami kenaikan. Bahkan saat ini jumlahnya sudah sepertiga dari total investor pasar modal di tanah air. Dalam gelaran Kartini Pasar Modal sebagai perayaan hari Kartini yang jatuh pada 21 April, Direktur Keuangan, SDM dan Umum Bursa Efek Indonesia Rista Rusta menyebutkan jumlah investor pasar modal kaum perempuan terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini jumlahnya sebesar 38 persen dari total investor pasar modal yang berjumlah 12,5 juta orang. Bahkan nilai investasi dari kaum perempuan ini mencapai 320 triliun rupiah. Sekarang ini jumlah investor di pasar modal itu ada 12,5 juta, 38 persennya adalah perempuan. Jadi sudah cukup banyak tapi mestinya bisa ditingkatkan lagi supaya lebih banyak lagi. Karena kan perempuan itu yang mengatur dan mengelola keuangan keluarga dan biasanya perempuan itu kalau belum berkeluarga juga lebih hati-hati dengan pengeluarannya, dengan keuangannya. Tingginya angka investor kaum perempuan ini disebutkan Risa membuktikan bahwa perempuan saat ini mulai melek investasi di pasar modal seperti saham, obligasi, sukuk, surat hutang, hingga berbagai jenis investasi lainnya. Dirinya menambahkan hal ini tak lepas dari peran R.A. Kartini yang membela kaum perempuan dengan memperjuangkan kesetaraan gender dan pendidikan yang layak.